selamat menikmati turnamen ini sudah menyelesaikan separuh perjalanannya kawan dan masuk ke putaran kedua disini kawan, putaran pertamanya ya sudah selesai, semua pemain sudah saling berhadapan, tinggal babak 8 sampai babak ke-14 berganti warna buah yang akan dipegang oleh para pemain kawan artinya tadi dini hari adalah hari jedah, tidak ada partai yang digelar tapi satu partai yang sempat kita lewatkan kemarin adalah partainya Alirisa Firsa versus domaraju Gukes, dimana partai itu sangat menyakitkan bagi domaraju Gukes, dimana dalam krisis waktu kawan ketenangan menjadi kunci utama sayangnya Gukes terlihat sangat panik kawan kemarin itu, di langkah-langkah terakhirnya membuat dua kali langkah kesalahan berturut-turut membuat Alirisa Firosa menang, tapi sebelum mengulas permainan itu kawan, saya ulangi lagi hasil-hasil di babak ketujuh kawan, terutama untuk kategori opennya hanya ada satu partai yang berakhir menang kalah, partainya Alirisa Firosa mengalahkan domaraju Gukes dan tiga partai yang berakhir remis, kemarin Nakamura versus Iyanipo sudah kita ulas kawan, dan Fabiano Karuana remis lagi kawan, hanya satu kali memetik kemenangan, selebihnya remis Fabiano Karuana dan Nijab Adbasov versus Fedit pun ini berakhir remis juga, Iyanipo masih memimpin turnamen ini kawan sendirian sekarang, kemarin ditemani oleh domaraju Gukes, sekarang Gukes turun bersama Fabiano Karuana dan Pragmananda dengan empat poin yang sama, hanya ada dua pemain yang tak terkalahkan kawan, yaitu Iyanipo bersama Fabiano Karuana seperti yang admin sebut, pemain yang matang di kandidat adalah Iyanipo ataupun Fabiano Karuana kawan ya kita lihat saja nanti seperti apa masih setengah putaran kawan Alirisa Firosa memetik kemenangan pertamanya, berada di posisi ketujuh dan Nijab Adbasov di posisi buncit untuk kandidat woman-nya tak perlu saya tunjukkan hasil-hasilnya kawan, apakah nanti sore akan kita ulas juga satu game dari woman kandidat ataupun turnamen-turnamen yang lain, tadi juga saya melihat ada game yang bagus dari turnamen di Amerika Serikat kawan ya, tak perlu saya bocorkan Disney, mungkin nanti sore akan saya siapkan untuk kita ulas langsung saja kita ke permainan Alirisa Virosa versus Doma Raju Kukes kawan, dengan tema London System dengan London System dia mencoba mendapatkan kemenangan dan sebagai pegang hitam Doma Raju Kukes ingin menahan London System berharap, ya setengah poin sudah cukup untuk menemani Iyan Neponiachi berharap nanti saat pegang putih melakukan gebrakan terhadap lawan-lawannya kalaupun di game ini saat pegang hitam dia mendapatkan kemenangan saya rasa, bagi Kukes itu adalah bonus pion E3 pion C5 cukup standar counter attack dari hitam kawan dengan pion C5 kuda F3 atau dengan pion C3 juga bisa akan lanjutkan ada pion E6 ataupun juga dengan kuda C6 bisa akan lanjutkan kalau kalian ingin tahu jalur utama kuda C6 yang biasa akan berlanjut dengan kuda B ke D2 ataupun juga dengan pion C3 untuk perkuat petak pusat kalian dari pertukaran pion ini kawan, ada juga yang memainkan seperti itu biasanya juga menteri keluar ke B6 ditantang dengan menteri putih B3 pion C4 kalian langsung bagu hantam bisa jadi mundur bisa jadi atau jika kalian ingin memilih jalur kuda B ke D2 akan diikuti dengan pertukaran pion nah seperti ini jadinya kawan memilih dengan pion E6 masih cukup standar juga langkah pion E6 dalam pembukaan London System agar gajah ini juga siap dikeluarkan kuda B ke D2 kuda C6 masih langkah favorit kawan memilih keluarkan menteri langsung ke B6 ada penting B1 jaga pion nah sekarang pion C pukul pion D4 pion E ambil balik pion D4 gajah D7 pilihan utama ada juga yang memainkan kuda C6 hanya satu game kawan gajah D7 kawan untuk coba nanti keluar ke B5 awasi diagonal terang ini untuk mempersulit Raja Rogade dan Ali Reza kawan sudah tahu betul jalur seperti ini dengan bermain London System pasti dia sudah mempersiapkan berbagai variasi jadi disini dia melanjutkan dengan pion C3 jauh melihat kontrol waktu kedua pemain tidak jauh berbeda kawan artinya mereka sudah sangat siap dengan London System dari Ali Reza ini baik Ali Reza ataupun juga Domara Jogues gajah B5 kawan untuk menghadang pergerakan Rogade kalau diterima ambil balik tentu masih bisa mengawasi kalau kalian ingin Rogade ya sulit kawan apakah menantang pertukaran menteri disini dan Raja sudah tidak bisa Rogade ke depannya bermain dengan atau tanpa menteri di awal pembukaan ini cukup menguntungkan bagi hitam kawan tidak perlu ruwet-ruwet tanpa menteri kawan atau kalian mencoba ingin tetap ingin Rogade dengan gajah E2 kalaupun pertukaran disini masih bisa diambil Rogade ya bisa jadi opsi mungkin gajah E7 Rogade dan seterusnya kawan tapi Ali Reza memilih dengan pion H4 dia ingin menang kawan dia langsung melakukan gebrakan di sisi Raja dorong pion langsung serang jadi dia berniat tak perlu Rogade lagi kuda BD7 benteng H3 kawan disini terlihat Ali Reza berpikir cukup panjang 30 menit kawan angkat benteng pion H5 juga cukup bagus angkat benteng dengan berpikir 30 menit gajah E7 pion H5 dihentikan dengan pion H6 sekarang kontrol waktu Ali Reza 1 jam 13 menit kawan sekarang paksa gajah untuk melakukan pertukaran tak perlu Rogade pertukaran terjadi peta F1 13 langkah Ali Reza membutuhkan waktu 1 jam kawan coba lihat kontrol waktu mereka sudah mulai lebar beda 30 menit Rogade Gukes Raja G1 bersembunyi Menteri C6 kawan untuk menekan pion yang Disney kosongkan ruang juga bagi kuda manuver-manuver kawan langsung ditantang dengan kuda E5 temponya ancam Menteri juga mau tidak mau pertukaran kuda ambil balik oleh pion ancam kuda kuda D7 benteng G3 awas cukup berbahaya disini ada gajah juga Raja langsung bergeser ke H8 pion A5 lanjut Ali Reza dan Menteri mundur ke C7 double attack pada dua pion sekaligus kalian mau pertahankan pion yang mana pion sayap kah pion pusat kah bisa kawan pertahankan pion sayap tapi pion pusat jatuh pertahankan pion pusat tapi pion sayap jatuh Ali Reza mempertahankan pion pusatnya dengan kuda F3 dan diterima Kukes Menteri ambil pion A5 langkah Kukes untuk mendapatkan satu pion ini juga bentuk provokasi ataupun juga bentuk penawaran kawan yaitu untuk menawarkan remis karena disini di langkah ke 19 ini kawan posisi benar-benar level dan kalaupun putih mau untuk bermain remis dengan cara seperti ini kawan korban gajah ambil oleh pion menteri naik untuk mendapatkan pion raja pertahankan diri dan menteri melakukan skak di area terang kawan begitu terus maju mundur maju mundur kawan kalau kalian blokade dengan pion F5 ada enpasan putih bisa menang jadi hanya dengan langkah mondar-mandir maju naik maju naik disini kawan permainan bisa remis dengan skak-skak juga ingin rebut pion ini permainan bisa remis kawan jalurnya seperti itu tapi Alirisa ingin menang kawan tidak mau kalah tidak mau remis terus pion C4 dia mainkan benteng G8 untuk perkuat lajur G-nya percuma sekarang melakukan gebrakan untuk mendapatkan remis tidak ada kesempatan lagi kawan percuma untuk meluncurkan gajah untuk mendapatkan remis sulit kawan disini ada benteng A1 Alirisa berpikir 9 menit dengan benteng A1 Alirisa mulai membuat langkah kesalahan sekarang posisi Alirisa mulai kesulitan kawan mulai dalam posisi kalah pion C pukul pion D5 agar tidak terlalu banyak kehilangan pion yang terkuat mungkin ambil balik menggunakan menteri dan permainan walaupun terlihat unggul satu pion kawan ya mungkin saja masih bisa menahan permainan hitam kawan tapi dengan langkah benteng A1 disini Alirisa sudah kehilangan kendali permainan ada menteri B4 pion B3 hindari ancaman menteri berkuat posisi pion C4 kawan disini kuda C5 untuk menekan pion yang disini kemudian ada kuda D4 buka akses benteng berkuat posisi pion kuda E4 serang benteng benteng ke E3 kemudian ada menteri bergerak mundur ke C5 untuk tekan kuda disini kawan diikuti salah satu bentengnya mungkin untuk nanti membuka permainan kemudian ada benteng C1 benteng GD8 dipilih oleh gukes untuk menekan lajur pusat pion B4 menyerahkan pionnya kawan diambil sekarang domaraju gukes unggul 2 pion kemudian pion C pukul pion D5 disini gukes korban kuda langkah cantik kawan kalau pion pukul pion ya masalahnya ada benteng B3 pion yang di belakang juga terancam gukes korban kuda ambil pion F2 apa tujuannya untuk mendapatkan pion kawan gantinya 3 pion dari pengorbanan kuda benteng E4 perkuat posisi kuda tambah lagi tekanan dengan benteng AD8 perkuat dengan gajah E3 tambah lagi tekanan dengan gajah C5 berapa tekanan kawan diterima oleh kuda ini kalau kuda lompat bahayanya disini kawan tapi Alirisa punya langkah kunci dengan langkah menteri kepetak B3 dan coba perhatikan lagi kontrol waktu Alirisa kawan setelah melangkah menteri kepetak B3 ini Alirisa hanya tersisa 1 menit 53 detik kita masih berada di langkah ke 31 untuk mencapai langkah ke 40 dan mendapatkan tambahan kontrol waktu lagi kawan cukup berat bagi putih bagi Alirisa untuk menemukan langkah terbaik kawan agar tidak kepleset agar tidak blunter butuh ketenangan tingkat dewa agar tetap fokus mencari langkah-langkah terbaik kita lihat saja nanti seperti apa kawan apakah tetap melakukan blunter atau tidak atau malah gukes yang panik dan melakukan kesalahan pilihan terbaik langsung bertukar menteri kalau kalian sikat kuda dengan gajah terlebih dahulu artinya menteri tidak ada lagi yang menjaga kalau kalian sikat kuda terlebih dahulu agar tidak ada koneksi dengan menterinya kawan maka putih akan korbankan menterinya kawan dan bermain dengan sepasang benteng ditemani gajah nanti temponya skak dan gajah hitam jatuh oleh benteng jangan dengan gajah tapi dengan benteng kawan apakah kalian siap bermain dengan endgame seperti ini sepasang benteng plus gajah melawan menteri yang hanya unggul 3 pion kawan cukup berat bagi hitam langkah terbaik oleh gukes menerima pertukar menteri kawan walaupun dia kehilangan satu kudanya tapi berharap dengan 3 pionnya kawan masih cukup level masih cukup setara pion A5 coba lihat disini kawan berpikir kurang lebih ya 2,5 menit kawan pion A5 didorong oleh gukes benteng C7 serang 2 pion sekaligus kawan tetap dorong pion A4 kuda C5 nah disini benteng A8 jaga pionnya untuk juga bisa promosi kawan sebelum dorong ke baris ketiga kuda D7 ancaman garbuan kawan awas tidak diperdulikan nah disinilah kawan 1 menit 24 detik membuat gukes sangat panik kawan dia sering kali terlihat menunjukkan wajah paniknya nanti di akhir permainan saya akan tunjukkan cuplikan videonya dimana langkah-langkah terakhir dari kedua pemain dan mimik wajah dari kedua pemain terlihat gukes terlihat sangat panik alirisa cukup tenang kawan walaupun kontrol waktunya sudah tinggal beberapa detik dengan kepanikan itu gukes tidak menemukan jawaban terbaik melakukan kesalahan raja 7 dan disini alirisa diambang kemenangan pilihan terbaiknya ada beberapa kawan mungkin dengan pion B5 atau melakukan skat terlebih dahulu kawan mungkin disini raja akan bergerak ke peta E1 ataupun juga ke peta F1 atau tadi dengan dorong pion B5 kawan jika ada benteng F3 serang pion yang disini kalian bisa melakukan skat terlebih dahulu setelah raja ini bergerak mungkin ke peta G3 nah kalian bisa ikuti dengan dorong pion A3 sekarang kawan dan seterusnya kalau benteng ambil pion F7 dan mencoba ancaman skat mat kalian bisa melakukan skat terlebih dahulu ataupun nanti juga diikuti dengan langkah benteng ambil kuda yang ada di peta D7 masih bisa berpeluang remis kawan oke kembali lagi ke langkah asinya raja maju memberikan kesempatan Alirisa menang kawan raja berada di area terang memungkinkan kuda juga melakukan skat nanti di ruang-ruang gelap ini tapi terlebih dahulu benteng F3 hancurkan peta F7 kalau kalian dorong pion ini maju kawan maka kuda yang akan caplok dan skat mat tidak bisa dihindari kawan disini pion A3 langkah terkuatnya benteng B5 tapi juga tidak merubah situasi pion A3 kemudian benteng meluncur ambil pion F7 pergerakan kedua pemain sangat cepat di posisi sini kawan seperti bermain bullet kuda F8 kalau kalian sikat kuda ini kawan ya tetap putih akan menang dengan keunggulan satu benteng ancamannya ancaman skat mat disini kawan kemudian ada pion dorong maju kemudian kuda G6 skat kawan dan gukes kehabisan waktu ancamannya juga ancaman skat mat mau dilanjutkan seperti apa ya skat mat mau ke sini juga skat mat waktu habis posisi juga kolaps dan terlihat gukes terlihat sangat frustasi seperti orang patah hati kawan begitulah kejamnya main catur ya apapun kawan kalau pun kalah ya bikin sakit hati bikin kecewa bikin sedih kawan ya pasti sakit hatinya pada diri sendiri melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu membuat dia kalah oke berikut inilah kawan cuplikan langkah-langkah terakhir dari kedua pemain saya kutip dari chess.com untuk video aslinya nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi kawan oke itulah kawan permainan Alireza-Firosa yang baru bisa memotik kemenangan pada game ketujuh korbannya adalah Doma Raju Gukes begitu juga Gukes kawan setelah kekalan ini posisinya turun pada posisi kedua bersama Fabiano Caruana semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan dan kita akan bertemu di video-video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh